Intro Halo teman pak Tolong panggilin pak Adit ke ruangan saya Adit hari ini sedang izin pak Izin? Iya hari ini dia gak ke kantor pak Lagi kurang enak badan katanya Oh gitu sur Ya gitu Artinya dia itu cemburu Ted Dan dia itu selalu keki kalau ngeliat Yuyun ada di rumah Gue bingung sama lu berdua Lu berdua gak mau cerai Tapi lu mau bebas pacaran lagi Udah gila pak Gue tau Ted Semua ini ancumasan dewara Gue coba ngetes aja si Sinta Sampai berapa lama sih dia kuat nahan cemburunya itu Eh sur Sekarang gue nanya Apa lu juga bakalan kuat nahan perasaan lu Ngeliat si Sinta pacaran sama si Robi Yalah gak usah dipikirin Ted Suatu saat nanti cepat atau lambat pasti akan ketahun belangnya siapa itu si Robi sebenarnya Ted Dan gue yakin sampai detik ini Sinta itu masih cinta sama gue Mentok itu gue mentok Hati itu bisa berubah Jangan-jangan Si Sinta beneran jatuh cinta sama si Robi Terus ninggalin lu Gimana Masa lu mau pacaran sama gue Gak mau gue enak aja Gue ngomong juga lu kadang-kadang Ted Nggak mungkin lah Ted gue yakin Sinta itu nggak mungkin ninggalin gue Dia itu masih cinta sama gue kalau dia mau ninggalin gue dari kemarin-kemarin Nah ini ninggalin gue Bukti sampai hari ini Dia masih statusnya istri gue Cinta itu sama gue fix confirm Pokoknya gue nggak mau pacaran sama lu Oke Eh Steffar Steffar Astagfirullahaladzim Gimana Sudah ada perkembangan baru lagi Soal apa Ya soal proses perceraian kamu lah Belum Saya tuh nggak ngerti sama kamu Kenapa Kamu mesti tinggal sama Surya serumah Kan kamu bisa tinggal sama om kamu Om Sharif marah sama saya Karena saya tetap mau cerai sama Surya Om Sharif mau mempertahankan rumah tangga saya dan Surya Makanya saya nggak enak kalau tinggal sama om Sharif Saya udah ngecewain dia Gimana Kalau kamu tinggal sama saya aja Tinggal sama kamu Iya Terus setelah proses perceraian kamu selesai Kita kan akan menikah Siapa Dit Kok kau matiin Mantan pacar kamu ya Wush Bukan Kok kau mau di kantor Terus kenapa nggak kamu angkat Siapa tau penting Hari ini saya nggak mau diganggu siapapun So today Special just for you Surya Oh Oh Peter selamat menikmati 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 kamar kamu selamat menikmati setiap yaa yaa selamat menikmati 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 Gak nyangka ya, cewek kejuita bisa nulis kata-kata kasar kayak gini. Gak! Duit, kita harus ngomong. Soal apa? Saya harus cepet-cepet pulang, Vick. Kamu kan yang ambil buku saya. Ngaku, Wit? Iya, tapi kan cuma sebentar. Laginya udah aku balikin kan? Maaf ya, Vick. Iya, saya tahu kamu udah kembalin buku ini. Tapi saya benar-benar gak ngerti apa maksud kamu. Masya Allah, siapa yang... Siapa lagi kalau bukan kamu, Wit? Kan kamu yang menyembuku ini. Tapi saya gak nulis semua ini. Saya cuma... Rasa saya udah benar-benar salah nilai kamu. Eh, gue pada peringatin sama lo. Tapi lo bandel dan lo yang gak janji. Sekarang lo terima akibatnya. Ya Allah, sampai kapan saya di fitnah seperti ini? Kamu dimana? Seharian saya hubungin kamu, susahnya setengah mati. Ditelepon ke rumah gak diangkat-angkat. Handphone juga gak aktif. Maaf, Kak. Saya ketiduran. Badan saya rada gak enak. Jadi... Saya perlu istirahat seharian. Tapi malam ini kamu bisa datang dong? Malam ini? Iya, Mama kan ulang tahun, Dit. Iya, iya. Saya pasti datang. Pasti, Kak. Jangan sampai enggak, ya. Nanti Mama kecewa. Ya? Tepatin janji kamu, oke? Oke, Kak. Manda. 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 Saya gak pengen menganggung kamu tidur. Tapi saya mesti pergi. Terima kasih. Adif? Tante Om. Sorry, saya kira... Udah tidur. Kamu mau kemana? Saya mau pulang. Kebetulan ada acara keluarga. Tapi ini udah malam. Apa kamu bisa nyetir? Bisa kok, Tante. Bisa. Biar Om saja yang setir. Gak usah, Om. Serius kok, saya bisa nyetir sendiri. Gak apa-apa, Dit. Kamu kan sudah banyak minum. Nanti bahaya kalau setir. Saya jadi ngerepotin. Gak apa-apa, Dit. Kami kan harus memastikan keselamatan kamu. Dan kamu sudah kami anggap seperti keluarga sendiri. Jadi gak usah sungkan. Hati-hati ya, Tejo. Hati-hati ya. Hati-hati ya, Tejo. Ya. Mana ya, Adil? Kok belum datang juga sih? Mungkin dia di jalan. Hari ini dia gak anak badan. Tapi dia sudah janji mau datang. Assalamualaikum. Nah, itu Adil. Eh, nanda. Maaf, Ma. Selamat ulang tahun ya, Ma. Terima kasih. Sekali lagi, saya mau minta maaf. Gak apa-apa, Mas. Acara tiup lilinnya juga belum dimulai kok. Kita lagi nungguin Adil. Adilnya belum datang? Belum. Ma, acara tiup lilinnya mau dimulai atau? Nanti saja. Tunggu Adil. Yan, Adil pasti datang kan? Mudah-mudahan. Mana? Gimana? Adil sudah datang? Sudah. Alhamdulillah. Tiup lilinnya mau dimulai? Ya. Semua ini bukan kesalahan Adil. Tapi kesalahan saya. Ya, saya mohon dimaklumi. Mata saya ini kan lambur. Jadi kalau menyaktir itu mesti pelan-pelan. Maksudnya, Bapak yang mengendalikan saya. Mas, tadi badan saya rada nggak enak. Kepala saya pusing, terus agak meriang. Jadi daripada saya nyetir sendiri kenapa-napa, akhirnya Om Tejo yang menolongin saya. Betul itu, Bu. Tapi demi ulang tahun ibu, Adil berusaha untuk melupakan sakitnya dan tetap hadir. Untung ada Om Tejo. Terima kasih ya, Pak. Sudah mengantar anak saya. Panggil saya Tejo saja, Bu. Supaya lebih akrab. Saya permisi dulu. Loh, mau kemana? Nggak ikut sekalian. Nggak usah. Ini kan acara keluarga. Adil, ini kunci mobil kamu. Biar Om naik taksi saja. Permisi. Om! Sekali lagi, saya pengen ngucapin terima kasih banyak. Karena sudah menolong saya. Sama-sama, Adil. Adil kan sudah Om anggap sebagai keluarga Om sendiri. Tentu Om akan bela kamu dalam keadaan apapun. Makasih, Om ya. Tapi, Adil juga harus menganggap Om sebagai keluarga Adil. Pasti, Om. Pasti. Terima kasih. Om pulang dulu ya. Dit! Dit! Adil, Adil kemana sih? Dit! Ananda! Kamu ini gimana sih? Lihat Adil nggak? Adil sudah pergi. Katanya ada acara keluarga malam ini. Aduh, ya ampun. Aku lupa lagi. Rencananya, malam ini aku tuh mau diajak kulantuan mamanya Adil. Aduh, Amanda. Masa kamu bisa lupa begitu? Itu kan acara penting. Kamu bakal dikenalin sama keluarganya. Eh, kamu malah mabuk-mabuk kan begini. Oh, sorry deh, Ma. Amanda, dengar ya. Kamu harus lebih serius. Kamu nggak bisa main-main lagi. Ini masa depan kita semua. Ngerti? Iya, iya. Maaf ya, Ma. Ya Allah. Kebulkanlah harapan saya. Saya ingin Adil kembali tinggal di rumah ini. Saya ingin keluarga kami bersatu kembali seperti dulu. Amin. Terima kasih, Amanda. root Selamat ulang tahun, Ma. Semoga Mama panjang umur. Tapi saya lupa beli kadonya, soalnya saya nggak sempat. Mama tidak perlu kado dari kamu. Mama hanya ingin melihat kamu bahagia. Selamat tahun ya, Ma. Terima kasih, Ya Allah. Bayi ini sudah selamat. Tapi saya akan lebih bahagia lagi kalau ayah dari bayi ini mau mengakui anaknya. Kabulkanlah permohonan saya, Ya Allah. Ma, saya buat misi dulu ya, Ma. Iya. Gita Adi, sekarang kalian pamit sama Mama G. Salim. Hati-hati di jalan, ya. Iya, Ma. Sampein dulu ya, Ma. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya, Ma. Dadah. Tidak. 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 Kak. Kak, gimana kak dan Marla? Kakak seneng kamu nanyain soal Marla. Alhamdulillah, Marla baik-baik aja. Ada sesuatu yang kakak ingin tunjukin. Yuk. Tidak. 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 Tidak, Tidak. Loh? Kakak kan cuma... Kak. Kalau emang Kakak enggak abses saudara, harusnya karena bela saya, dong. Bukan bela Marla. Ini sih. Adit. Adit. Adit, jangan pergi. Dit. Ma. Apa sih yang sudah kamu lakukan, An? Sampai Adit pergi. Ma. Ini malam ulang tahun mama Seharusnya kan kalian berdua berusaha membahagiakan hati mama Bukan malam rusaknya Iya Saya mesti memastikan Kalau Adit itu Benar-benar ada acara keluarga Dan gak bohong sama kita Sebentar, sebentar Saya melihat Barusan mobil Adit lewat Iya, iya Saya masih mengalasi dia Mas, ikutin dia Maafin saya, Han Saya gak bermaksud merusak ulang tahun mama Kamu gak salah Yang salah Adit Dia terlalu emosional Iya, tapi malam ini Adit aneh ya Maksud kamu? Kayak gak fokus Saya pikir cuma saya aja yang punya perasaan seperti itu Jadi kamu juga Tingkah lakunya aneh Seperti orang lagi mabuk Jangan-jangan gara-gara itu dia emosi Ya, mudah-mudahan aja dia selamat sampai rumah Karena orang lagi mabuk itu paling berbahaya mengendarai kendaraan Sur! Kenapa? Habis dari mana kamu? Begadang? Begadang Bisa malam saya nginap di rumahnya Yuyun Kenapa? Kamu cemburu Jelas Hmm? Gak mungkin Lagian kan kita udah sepakat Gak akan mencampuri kehidupan masing-masing lagi Iya, iya, iya Sin? Robi semalam nginep di sini Kamu gak cemburu kan? Eh, kawar mandinya sebelah mana ya, Sin? Sebentar ya, sayang Sini, yuk Sorry, gak gampang kepancing gue kecemburu kayak gitu Mereka berdua harus kasih pelajaran Pak Adit, izin cuti lagi? Enggak pak, hari ini pak Adit, gak ada telepon ke kantor sama sekali Oh ya udah Makasih pak, mari Halo Eh, maaf, mungkin salah sambung Enggak, kakak gak salah sambung kok Ini emang nomor teleponnya Adit kok Kok tau nama saya? Nama yang kakak kan muncul di layar handphonenya Adit Saya Amanda, kak Hmm, Aditnya mana? Boleh saya bicara? Adit? Aditnya belum siuman, kak Siuman? Siuman maksudnya gimana? Em, kakak gak tau kalau tadi malem Adit tabrakan Astagfirullahaladzim Tabrakan Sur, saya pamit dulu ya Lo mau kemana kok, buru-buru? Ya kerjalah, dia kan gak kayak kamu, pengangguran Tapi kalau orang kerja itu harus harapan dulu lo, gak boleh perutnya kosong Kok bengok? Saya udah bikin ini loh Untuk kamu ini Rob Telur mata sapi Walaupun namanya telur mata sapi Tapi asli dari telur ayam Dan saya sudah bikin susu untuk kamu Ayo Dan susu ini Baik sekali untuk pertumbuhan Dan juga untuk mencegah osteoporosis Karena susu mengandung kalsimi sangat tinggi Jadi untuk bikin tulang kamu lebih kuat Dan lebih sehat Ayo, ayo minum Silahkan, silahkan Silahkan diminum kalau berani Sebentar, ada tamu Kok Surya baik banget ya sama saya? Pastinya Dia kan kesel ngeliatnya muncul di rumah ini Kan saya udah bilang Kalau saya dan Surya itu bebas Jadi gak ada yang boleh cemburu Tapi Tapi apanya? Om, lihat sendiri kan om Pagi-pagi om Orang ini ada di sini Dan Sinta ngajak orang ini nginep di rumah ini om Masya Allah Sinta Apa-apaan kamu ini? Apaan kamu ini? Loh, Whit Kamu kok masih di sini? Ibu Ini kan udah hampir jam 12 Nanti kamu telat ke sekolah Saya masih banyak kerjaan, Bu Udah kerjaan kamu Biar ibu yang selesaikan Sekarang kamu ganti pakaian ya Ada apa sih, Whit? Kamu sakit Enggak, Bu Saya cuma Rasanya hari ini saya males banget sekolah, Bu Aduh, Whit Rasa males itu harus kamu buang jauh-jauh Orang males mana bisa sukses Lagian kan dulu kamu sendiri yang pengen sekolah Sekarang kamu sendiri yang males Ada apa sih kamu, Whit? Ibu benar Saya berangkat dulu ya, Bu Nah, gitu dong Kamu jangan patah semangat ya Apapun tantangan kamu Kamu harus maju terus Pantang mundur ya, Whit Ya, Bu Makasih Nah, Robby kan tahu Sinta ini sudah punya suami Apa pantas? Tapi, semalam saya benar-benar tidak menginap di rumah Sinta ini, Om Dan Kalau toh saya dekat dengan Sinta Itu karena Surya dan Sinta sudah mempunyai kesepakatan, Om Kesepakatan apa? Sin, jelasin dong sama Om kamu Apa sih? Saya dan Surya Sudah sepakat Kalau kita Kita Mereka sekarang sudah urus proses cerai, Om Jadi, mereka sekarang sudah bebas Surya dan Sinta Sekarang sudah bukan suami isi lagi, Om Apa? Sinta Kamu itu melangkah sudah terlalu jauh Dan jalan yang kamu tempuh itu adalah jalan yang salah Apa pantas kamu berbuat seperti itu? Mempermainkan perkawinan kamu Hal ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus seperti ini Untuk kamu, Nah, Robby Saya mohon Jangan memperkeruh keadaan rumah tangga Surya dan Sinta lagi Sekarang ini Sinta masih resmi menjadi istri Surya Ya, Om Gue akan ketawaan gue, Ted Sakit perut Lalu kelihatan ekspresi mereka berdua, Ted Aduh Si Sinta diomelin sama Omnya Bukan lagi diomelin, Ted Tapi habis berjam-jam diceramahin sama Om Sarif Terus Robby habis juga disemprot sama Om Sarif Sur, Akal lu emang bulus banget Pasti Om Sarif tuh percayanya sama gue sekarang Karena dia sudah ngeliat langsung kan Kalau punakannya itu perbuasan lah kan Yes, yes, yes Mah, Om Apa kita perlu kasih tahu semua keluarganya Adit? Ya, kasih tahu dong Biar mereka tahu kalau selama ini tuh Adit kita yang rawat Betul, Manda Biar mereka itu juga tahu Sudah sedekat apa hubungan kita sama Adit sekarang Sebentar ya Aku coba cari nomor telefon rumah Adit dulu Ketemu, Ma, Om Telefon sekarang ya Halo Selamat siang Bisa bicara dengan mamanya Adit? Selamat siang, Tante Saya Manda, temannya Adit Saya mau ngabarin mengenai kabar terakhirnya Adit, Tante Anak! Astagfirullahaladzim Ma, ini semua gara-gara kamu Ada apa, Ma? Kamu bukan saja merusak malam ulang tahun Mama Tapi kamu juga mencelakakan Adit Astagfirullahaladzim Dengar Anda Kalau sampai terjadi apa-apa sama Adit Mama tidak akan pernah memaafkan kamu Ma, Ma Ya Allah Apa yang terjadi sama Adit? Astagfirullahaladzim Dengar Semona Ma! Neng! Ada telepon dari Danny, Yan. Assalamualaikum. Yan. Apa? Oh, karena itu Mama jadi marah sama saya. Saya enggak tahu siapa yang bilang, Yan. Adik dirawat di mana, Yan? Iya. Kita ketemu di sana, ya? Iya. Pak Adiknya sudah check out, Ibu. Check out? Tidak mungkin, Suster. Saya baru dapat kabar, malah belum siuman. Menurut catatan saya, Pak Adik sudah check out setengah jam yang lalu, Ibu. Terima kasih, ya. Iya, sama-sama. S撤. 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 Terima kasih. Tapi Vick, Aladi, emangnya cewe di dunia ini cuma dia doang. Kalo mau jual mahal sih oke, tapi ga usah nginak gue kayak gitu dong. Orangnya dateng. Vick? Gue masih mau kok dengerin penjelasan lo itu. Siapa tau aja gue bisa bantu lo buat ngasih pengertian ke Vicko. Itu juga kalo lo mau. Kalo ga mau juga gapapa. Tunggu di. Adit! Adit! Ini mama, Dit! Dit! Ma, keliatannya ga ada orang. Tapi mereka sudah bilang kalo Adit sudah check out. Berarti sekarang Adit ada di rumah. Dit! Iya, tapi sepertinya kayak ga ada siapa-siapa di rumah ini. Ini semua gara-gara kamu, An. Kamu yang memikin Adit pulang. Kalo Adit ga pulang, kecelakaan ini pasti ga akan terjadi. Ma, udah lah, Ma. Jangan nyalain Ana lah. Namanya juga musibah. Ini sudah... Tapi Ana yang bikin Adit berubah pikiran ga jadi nginep di rumah. Mama ga tau apa yang dibicarakan Ana sama Adit. Sampai dia marah besar. Akhirnya dia pulang. Penyebab kecelakaan ini adalah Ana. Penyebab kecelakaan Adit bukan Ana, Ma. Tapi karena Adit mabuk. Apa? Ga mungkin, Ma. Pali itu cuma alasan aja supaya si Ana ga disalahkan. Adit itu bukan pemabuk. Seenaknya aja dia menimpakan kesalahan sama Adit. Yaudah pokoknya mama tenang aja ya. Saya kesana sekarang ya, Ma. Ya. Awas kamu, An. Kalo sampe adik saya celaka gara-gara kamu. Pokoknya gua ga bakalan penting buat ngerjain Juwita. Gua bakal ngerjain dia sampe dia gapetah disini. Kalo perlu sampe dia keluar dari sekolah sini. Setuju ga? Setuju. Eh, cewe macem Juwita mana pantas sih di sekolah sini. Apalagi jadi temen kita-kita. Eh, ngalah akal nih gua. Dan gua rasa lu itu bener, Kak. Lo setuju sama gue? Iya. Ternyata si Juwita itu bukan cuma punya kepribadian ganda. Tapi juga profesi ganda. Tunggu, tunggu, tunggu. Gua ga ngerti nih. Lu setelah? Siang dia pergi ke sekolah. Tapi pagi-pagi dia itu seorang office girl. Office girl? Juwita seorang office girl. Iya. Jadi apa yang lu bilang tadi itu bener banget. Mana mungkin seorang office girl bisa gabung sama kita-kita. Ya kan? Heits, office girl-nya dateng. Office girl! Tolong bikinin gue minum dong. Gua aus nih. Tolong beresin beja gue juga ya. Kotar, banyak debu. Fik! Fiko! Tadi lo diem aja sih ngeliat si Juwita dibantai abis-abisan sama anak-anak sekelas. Ngapain juga gua mesti ngebelain orang yang udah ngeina gue. Asal lo tau aja Fik. Si Juwita tuh udah ngejelasin semuanya ke gue. Dan ternyata bukan dia yang nulis kata-kata kasar penghinaan buat lo itu. Terserah deh. Yang pasti gua udah ga percaya sama dia. Palingan dia cuma bikin alasan doang. Alias ngibul. Supaya dia ga disalahin. Tapi Fik. Jangan-jangan dia naksil sama lo lagi. Bukan sama gue. Apaan sih lo? Ya buktinya dia ga mau ngaku kan sama lo. Itu artinya dia pengen tetep keliatan manis di mata lo. Sedangkan sama gue. Yang ada dia terang-terangan ngeina gue. Dia anggap. Gua ga pantas ngarepin cintanya. Dan rupanya. Dia sengaja ngajauin gua karena lo. Aneh lo. Kalo lo ngepercaya sama dia terserah. Yang pasti buat gue, sorry. Duita naksir sama gue. Apa bener ya? Kamu bilang sama Mama. Iya, Dit. Man. Kalo Mama saya tau. Dia bakal panik. Lagian saya kan cuma luka-luka kecil doang. Saya ga apa-apa. Ya tapi kan mereka harus tau, Dit. Apalagi kamu sempet dirawat di rumah sakit segala. Betul itu, Dit. Seharusnya semalam kamu ga usah nyetir dulu. Om kan sudah bilang. Sebenernya saya punya rencana buat nginep di rumah Mama semalam. Tapi... Kak Ana. Ana? Kak Ana siapa sih, Dit? Karena itu kakek ipar saya. Tempoh hari kamu pernah ketemu sama dia di mall. Semalam saya berantem sama dia. Jadi saya memutusin untuk ga tinggal sama Mama. Saya pulang. Adik saya bukan pemabuk. Tega-teganya kamu nuduh Adit pemabuk. Udah tau Adit lagi kena musibah. Kok kamu malah jelek-jelekin dia sih, An? Kan gara-gara kamu. Sampai Adit marah lalu pergi. Enggak. Adrian juga bilang begitu. Adit memang aneh malam itu. Alah. Adrian selalu ngebela kamu. Apapun yang kamu katakan. Pasti ada yang setuju. Halo. Kamu dimana? Kita seharian panik nyariin kamu. Saya baik-baik aja kok kak. Saya baru aja balik di rumah sakit. Iya, saya tau. Tapi tadi kita ke rumah kamu ga ada. Kamu dimana sekarang? Saya lagi... Lagi on the way menuju ke rumah. Kak Yan ga usah panik. Bilangin juga ke Mama. Mama ga usah panik ya. Tenang aja. Ini cuma kecelakaan kecil doang kok. Saya baik-baik aja. Gimana sayang? Aku udah pernah dikenalin sama Mbak Ana itu. Ya... Keliatannya... Dia akrab. Sama mantan pacarnya Adit. Mantan pacarnya Adit? Iya, Ma. Wah... Ini artinya... Kita harus hati-hati sama... Yang namanya Ana itu. Apalagi... Kalau dia itu akrab sama mantan pacarnya Adit. Maksud Om? Amanda... Dia itu... Bisa jadi penghalang hubungan kamu sama Adit. Oh... Bener juga Om. Apalagi tadi Adit bilang... Kalau tadi malem... Tadi malem dia bertengkar sama Mbak Ana. Kalau begitu... Kita harus cari tahu... Siapa si Ana itu. Ya... Ya... Keliatannya dia itu berperan dalam keluarga Adit. Sampai-sampai... Dia itu... Berani memarahi si Adit. Betul tidak, Lin? Ya... Saya... Barusan telpon sama Adit. Dia sudah dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Alhamdulillah... Jadi Adit gak apa-apa? Hanya kecelakaan ringan. Ayo, Ma. Kita ke rumah Adit sekarang. Ana, kamu ikutkan? Saya mau jemput Marla dulu. Katanya Marla udah boleh pulang hari ini. Marla lagi, Marla lagi. Jadi menurut kamu... Marla itu lebih penting daripada adik-adik kamu sendiri. Ayo, Ma. Kamu gak marah kan sama saya? Enggak. Lagian Adit juga bilang... Hanya luka ringan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Salam buat Adit, ya. Saya berangkat dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vakil Bengen. Diburuh Sisi. Sudah peduli, ya. Saya duluan Adit. Loh? Kau mau kemana sih? Mau pulang? Kok pulang sih? Katanya kamu pengen kenalan sama keluarga saya. Mama tuh lagi menuju kesini. Kalau gitu, tandanya saya harus buru-buru pergi sekarang Kamu nih kenapa sih? Katanya kamu udah siap ketemu sama keluarga saya Sekarang kamu malah pengen buru-buru pergi Dit, apa kata keluarga kamu kalau mereka ngeliat saya berduan sama kamu Dan berduannya di rumah kamu lagi Kan gak enak, Dit Saya gak mau keluarga kamu ngecap saya Dengan image-nya gak baik Kamu bener Amanda, makin hari, saya makin kagum sama kamu Kamu mengerti saya dan mengerti keluarga saya Kayaknya kamu harus nyari waktu yang tepat deh untuk kenalin saya sama keluarga kamu Pasti Saya balik dulu ya Amanda betul-betul gadis yang sempurna Di satu pihak, dia cuek, modern, dan mencintai kebebasan seperti gue Tapi di pihak lain, dia mengerti tata kerama dan sopang santun Dia pasti akan jadi pasangan yang serasi buat gue Assalamualaikum Waalaikumsalam Lagi baca apa kamu? Ini buku Nama-nama bayi muslim, Kak Kak Apa Apa Adit tahu kalau saya dirawat di rumah sakit? Kok dia gak nelfon dan nanyain keadaan saya ya? Adit Adit juga sedang terkena musim, Kak Amarlah Maksimba 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 selamat menikmati selamat menikmati